Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kembali di channel ini dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bersama soal hukum kebidanan untuk topik materi adalah menopos. Ada 10 soal yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini dalam beberapa menit ke depan. Baik, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, seorang perempuan umur 45 tahun datang ke BPM mengaluh terlambat haid 2 bulan. Hasil anamnesis haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Akseptor AKDR sering merasakan panas, memerah, dan berkeringat pada wajah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mmHg, nanti 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba adanya mata. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Perimenopos, B. Polimenore, C. Menopos, D. Amenore, E. Hamil. Baik, kita lihat pembahasannya. Pada kasus tersebut, kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pasien mengaluh terlambat haid 2 bulan, haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir, sering merasakan panas, memerah, berkeringat pada wajah. Nah, kita lihat bahwa keluhan tersebut yang dirasakan itu adalah gejala dari perimenopos. Kenapa perimenopos? Yaitu opsi A. Kenapa perimenopos? Karena kalau menopos itu ketika sudah tidak haid selama 1 tahun, dikatakan menopos. Sedangkan untuk opsi polimenore, opsi B, itu adalah gangguan haid yang berupa siklos haid yang lebih pendek dari biasanya, lebih singkat dari 21 hari. Sedangkan pada kasus tersebut, ibunya merasakan tidak terlambat haid 2 bulan. Itu adalah memang amenore. Amenore menunjukkan tanda-tanda, salah satu tanda kehamilan. Namun, tidak ada tanda kehamilan lain yang ada pada kasus tersebut. Sehingga ibunya tidak sedang hamil dan itu bukan amenore. Sehingga jawaban yang paling mungkin pada kasus tersebut adalah perimenopos. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 52 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan-keluar bercak darah segar dari jalan lahir setelah bersenggama. Hasil anamnesis sudah tidak mendapatkan haid sejak 1,5 tahun yang lalu, tidak menggunakan kontrasepsi, dan sering mengalami keputihan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130 per 80 mm Hg. Nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat celcius. Abdomen tidak terabak adanya masa dan tidak merasakan adanya nyeritekan. Pertanyaan, pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa pada kasus tersebut? A. Darah lengkap. B. Papsmir. C. USG vagina. D. Iva test. E. Biopsi. Kita lihat bahwa kata kunci dari kasus tersebut itu adalah keluar bercak darah segar dari jalan lahir setelah bersenggama. Keluar bercak darah segar dari jalan lahir setelah bersenggama. Ini kita jadikan kata kunci. Kemudian sudah tidak mendapatkan 1,5 tahun yang lalu dan tidak menggunakan kontrasensi dan sering mengalami keputihan. Kita tahu bahwa salah satu tanda gejala dari kanker cervix itu adalah keluar bercak darah setelah bersenggama. Sebagaimana yang dikeluhkan pada kasus tersebut. Namun untuk menegakkan diagnosis tersebut perlu dilakukan pemeriksaan lain, yaitu apa? Biopsi. Pemeriksaan biopsi. Biopsi dilakukan itu untuk mengambil jaringan dari cervix. Untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah adanya sel kanker atau tidak. Pemeriksaan ini tersedia di rumah sakit. Sedangkan untuk pap smear, ifates, USG vagina adalah screening yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker cervix sejak dini. Sedangkan untuk pemeriksaan darah lengkap itu dilakukan untuk memeriksa kondisi hati, sum-sum tulang, dan ginjal, dan lain-lain. Sehingga yang paling tepat, pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa, karena ini sudah ada gejala, tanda-tanda gejala, yaitu adanya bercak darah, sehingga tidak screening lagi. Bukan lagi pap smear, bukan lagi USG vagina, bukan lagi ifates. Tapi untuk mengetahui apakah benar tanda gejala itu adalah suatu keadaan kanker cervix. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah E, biopsi. Soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 47 tahun datang ke BPM mengeluh haid tidak teratur selama satu tahun. Hasil anamnesis terkadang tiga bulan tidak haid, kadang sangat banyak. Kemudian cemas, dada berdebar-debar, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130 per 80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit. Pertanyaannya, keluhan ini pada umumnya sering dialami oleh siapakah pada kasus tersebut? Kita lihat bahwa pada perempuan dengan masa premenopos, itu akan mengalami penurunan kadar hormon S, trokin. Sehingga akan menimbulkan keluhan-keluhan. Menimbulkan keluhan-keluhan, yaitu satu tahun mengalami menstruasi tidak teratur. Kadang-kadang tiga bulan tidak menstruasi, kadang menstruasinya sangat banyak. Sering merasa cemas, dada berdebar-debar, sulit tidur, dan mudah tersinggung. Sehingga kalau kita lihat pada kasus tersebut, gejala itu mengalah pada premenopos. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 47 tahun datang ke BPM dengan keluhan mengalami haid sebulan dua kali sejak dua bulan terakhir. Hasil anamnesis, biasanya haid teratur setiap bulan dengan siklus 28 sampai 30 hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110 per 70 mmHg. Di 78 kali per menit, suhu 36,7 derajat celcius. Pernafasan 24 kali per menit, abdomen tidak teraba adanya masa. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Menoragia B. Metroragia C. Polimenore D. Oligomenore Atau E. Hipomenore Kita lihat bahwa ada macam-macam gangguan haid. Di antaranya ada menoragia atau hipermenore adalah perdarahan haid yang lebih dari normal, yaitu lebih dari 8 hari. Itu untuk menoragia. Kemudian metroragia Itu adalah perdarahan yang tidak ternatur dan tidak ada hubungannya dengan haid. Ada polimenore Yaitu siklus head yang lebih singkat dari 21 hari atau siklus head yang lebih pendek. Kemudian ada oligomenore Adalah siklus head yang memanjang lebih dari 35 hari. Dan ada hipomenore adalah perdarahan head yang lebih pendek atau lebih kurang dari biasanya. Nah, pada kasus tersebut kita lihat ibunya mengeluh dalam 2 bulan terakhir itu ada 2 kali head. Sejak 2 bulan terakhir itu setiap bulan mengalami 2 kali head. Padahal biasanya headnya itu teratur. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut adalah polimenore. Soal selanjutnya. Seorang bidan melakukan pengkajian pada desa bidanya. Data yang diperoleh, banyak perempuan yang menjadi PSK, yaitu sekitar 40% dari usia reproduktif. Sehingga banyak terjadi infeksi menular seksual atau IMS. Bahkan kasus plenore. Masyarakat berpikir kondisi yang terjadi adalah hal biasa dan pelaku merupakan pahlawan keluarga. Pertanyaannya, tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan B. Pendekatan tokoh masyarakat C. Pemberdayaan ekonomi keluarga D. Pengembangan kegiatan rohani E. Kerjasama dengan pihak kepolisian Kita lihat bahwa kasus tersebut terjadi bukan hanya disebabkan karena masalah ekonomi keluarga. Dan berdampak pada akibat kesehatan dan kecacatan pada bayi baru lahir, termasuk EIVS secara luas. Nah, masyarakat menganggap biasanya berbagai kejadian yang terjadi, masyarakat menganggap biasanya biasa berbagai kejadian yang terjadi tersebut. Jadi, itu adalah sesuatu yang biasa. Perlu kerjasama dengan tokoh masyarakat agar suasana kondusif bagi bidan untuk dapat melakukan penyuluhan dan kegiatan bindaan lainnya pada kelompok masyarakat yang bermasalah tersebut. Karena di situ itu masyarakat sudah berpikir bahwa kondisi yang terjadi itu adalah hal biasa. Dan PSK tersebut, pelaku itu, dianggap sebagai pahlawan keluarga. Sehingga tindakan awal apa yang harus dilakukan oleh bidan? Kalau penyuluhan tanpa adanya dukungan dari tokoh masyarakat, Masyarakat akan sulit karena masyarakat sudah menganggap itu adalah sesuatu yang biasa, tidak sampai penyuluhannya. Dan sesungguhnya itu bukan hanya karena masalah ekonomi. Jadi, untuk penyuluhan, kemudian pemberdayaan masalah ekonomi, ini nanti. Karena masalahnya sebenarnya bukan karena ekonomi, tidak melulut tentang ekonomi. Tapi karena pemahaman mereka saja yang menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau penyuluhan dilakukan tanpa dukungan dari tokoh masyarakat, Tidak akan berhasil karena masyarakat menganggap itu adalah situasi yang biasa. Sehingga kalau kerjasama dengan pihak kepolisian, tidak perlu. Karena itu bukan sesuatu yang kriminal. Kemudian untuk mengembangkan kegiatan rohani, Tidak ada tanda, tidak ada data yang mengarah bahwa mereka untuk sisi rohani itu kurang. Sehingga yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut untuk tindakan awal bidan, Itu adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat. Soal selanjutnya, soal ke-6. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke posyandu dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesis, merasa pusing dan lemas, Sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus head tidak teratur 2-3 bulan. Kadang sulit tidur dan gelisah. Akzeptor AKDR. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120 per 80 mm lagi. Nah, di 92 kali per menit. Pernafasan 20 kali per menit. Suhu 37 derajat Celcius. Abdomen tidak terabah masa. Inspekulo tampak darah mengalir dari OUI. Penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pertanyaannya. Opsinya A. Infeksi B. Neoplasia C. Menopos D. Gangguan hormonal E. Penggunaan kontrasepsi Kita lihat bahwa kita perhatikan kata kunci. Kata kunci pada soal diantaranya adalah keluhan, yaitu menstruasi yang sangat banyak. Kemudian umur 48 tahun. Keluhan menstruasinya sangat banyak. Kemudian umurnya 48 tahun. Kemudian siklus height-nya tidak teratur 2-3 bulan. Dari hasil anamnesis dapat data kadang sulit tidur, gelisah. Itu merupakan kata kunci dari kasus ini. Ada lagi kata kuncinya itu adalah perdarahan. Merupakan kondisi tersebut merupakan kunci. Kata kunci ini merupakan kondisi dari perdaraan pada masa perimenobos. Berikutnya hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Abdomen tidak terapa masa. Ini spekulo darahnya mengalir dari OUI jadi normal. Kemudian data kasus tersebut tidak disampaikan data bahwa darah yang mengalir keluar itu berbau atau kelainan pada organ genitalia. Sehingga perdaraan tersebut bukan karena infeksi. Jadi opsi A tidak. Bukan karena infeksi. Atau neoplasia juga tidak. Karena tidak ada kondisi infeksi. Tidak ada gangguan pada organ genitalia. Maupun penggunaan kontrasepsi. Karena tidak dijelaskan riwayat perdaraan sebelumnya dengan sebab masih menggunakan kontrasepsi. Jadi bukan karena penggunaan kontrasepsi. Kemudian menopos juga tidak. Karena ini masih head. Kalau menopos itu harus sudah tidak menstruasi selama satu tahun lebih. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah gangguan hormonal. Karena sudah masuk masa premenopos. Premenopos terjadi karena gangguan hormonal. Kita lanjut ke soal ketujuh. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke puskismas mengeluh head sangat banyak. Hasil anamnesis pusing lemas. Head selama 10 hari. Siklus tidak teratur. Akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan. Tekanan darah 90 per 60 mmHg. Nah di 100 kali per menit. Pernafasan 24 kali per menit. Suhu 37 derajat Celsius. Abdomen tidak terabah masa. Darah mengalir dari OUI. Pemeriksaan laboratorium HP 8 gram persen. Pertanyaan. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Pasang infus. C. Transfusi darah. D. Memberikan pil KB. E. Memberikan tablet besi. Pembahasannya kita lihat. Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya pada kasus tersebut diantaranya adalah keluhan. Menstruasi yang sangat banyak. Pasien mengeluh head sangat banyak. Kemudian umur 48 tahun. Kemudian siklus head tidak teratur. Siklus head tidak teratur. Kemudian hasil anamnesis. Didapatkan data pusing. Lemas. Kemudian. Sudah menstruasi selama 10 hari. Dengan siklus head yang tidak teratur. Dan akseptor AKDR. Ya tidak masalah. Akseptor AKDR. Data-data itu merupakan kunci dari kata kunci dari kasus tersebut bahwa perdarahan pada masa perimenopos. Tanda-tanda itu adalah tanda-tanda perimenopos. Kemudian pada tanda vital. Perhatikan berikutnya. Perhatikan hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Abdomen tidak terabah masa. Inspekulo darah mengalir dari OUI. Ini menunjukkan butuh tindakan segera atau tindakan awal berupa perbaikan keadaan umum. Karena HB-nya 8 gram persen. Kemudian darah mengalir dari OUI. Tindakan awal itu adalah perbaikan KU. Dengan pasang infus sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah pasang infus. Soal nomor 8. Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas mengeluh keputihan. Hasil anamnesis, tidak gatal, encer, tidak berbau, tidak haid sejak 2 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130 per 80 mmHg. Di 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Abdomen tidak terabah masa dan tidak merasakan nyeri tekan. Pertanyaannya, pemeriksaan apakah yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? A. Papmer, B. Darah, C. Urin, D. Iva, E. Usg. Jadi, kita perhatikan kata kuncinya adalah keputihan pada perempuan menopos. Perlu screening keganasan yang tersedia di puskesmas, yaitu Iva. Karena apa? Karena pasien tersebut sudah masuk ke masa menopos, yaitu tidak haid sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian keluhannya keputihan. Nah, keputihan pada perempuan menopos itu perlu screening keganasan. Nah, yang di puskesmas yang tersedia adalah Iva testing. Jawaban yang paling tepat adalah D. Iva. Oke, soal selanjutnya. Berdasarkan hasil survei pada sebuah desa, didapatkan data bahwa 60% UUS di desa tersebut memiliki faktor resiko kanker cervix. Namun, dari data cakupan pemeriksaan Iva test, hanya 5% saja yang berpartisipasi pada program tersebut di puskesmas. Sebagian besar UUS lainnya tidak berpartisipasi karena tidak mengetahui tentang Iva test dan tidak punya biaya kepuskesmas untuk memeriksakan diri. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Edukasi B. Konseling C. Sosialisasi BPJS D. Melaporkan pada dinas sosial E. Pendekatan kepada tokoh masyarakat Kita lihat kata kuncinya adalah cakupan Iva test rendah karena terhambat akses. Penyelesaian masalah pada kasus tersebut itu dengan mengadakan pemberian edukasi tentang Iva test. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A. Edukasi Kemudian soal nomor 10 Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan cepat lelah. Hasil anamnitid, sering merasa haus, sering beakat terutama malam hari, berat badan turun ekstrim. Hasil pemberiksaan, konjung tifa merah muda, tekanan darah 140 per 80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Berat badan 54 kg, dan sebelumnya adalah 65 kg. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Infeksi saluran kemih B. Diabetes Militus C. Hipertensi D. Nocturia E. Anemia Kita lihat bahwa kata kunci dari kasus tersebut itu adalah usia 50 tahun, keluhan sering cepat lelah, sering merasa haus, sering BAK terutama pada malam hari, dan berat badan turun ekstrim. D. Itu merupakan gejala khas dari kondisi diabetes Militus. Hipertensi tidak, karena usianya sudah 50 tahun, jadi tensi 140 per 80 itu sesuatu yang wajar. Anemia bukan, karena tidak ada data tentang hemoglobin, jadi tidak anemia, tidak hipertensi. Infeksi saluran kemih juga tidak, karena suhunya 36,8, itu masih suhu normal. Nocturia juga tidak, sehingga jawaban yang paling tepat untuk kondisi tersebut, diagnosa yang paling mungkin, itu adalah diabetes Militus. Oke, baik, sudah 10 soal kita bahas bersama tentang pokok materi menopos. Semoga bermanfaat, semangat untuk para pejuang hukum, semoga semuanya lulus hukum sesuai dengan yang diharapkan, semua bidan kompeten. Jika menurut Anda channel ini bermanfaat, silakan subscribe, klik like, komen, dan share. Terima kasih untuk semuanya, salam untuk saya selalu, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.